Kata Imam Tobari, ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas, kira-kira begini, misalnya Tosin atau Hamim atau apa saja, kira-kira begini kalau dalam dialek, bahwa Qur'an ini terdiri dari bahasa Arab, misalnya Abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini, misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf ABCDE dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang, kamu sebelum bisa baca Qur'an harus menguasai Abatasa. Misalnya kalau dalam orang Qur'an, kamu sebelum menguasai Tajwit Jazaria atau Tajwit apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab, apa? Babi bubab, baban, ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut, untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Faham sih kalau maksudnya. Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada maknal murad, artinya tidak ada maknal murad, terus tahu sin itu, tahu itu, sin piye, terus sudah didukun, heikal, ditulis, lah itu dukun, kan, ampun, ngotan itu pun. Faham sih kalau maksudnya. Artinya secara lukot itu bisa dinalar, kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar Abatasa saja. Kalau belajar tajwir, misalnya kamu harus belajar babi bubab, tati tutat, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir, karena tidak mau angen-angen maknani Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Kalau sama-sama tanya, apa orang kafir bisa paham Quran? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam, karena dibacakan Quran. Sing masyur itu umar. Umar itu ketemu neng dalan, mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancanya, di nyelau apa mati Muhammad. Dulu rumah Dewi, saya kata Muhammad. Diparani. Adi yang kandung diparani. Diparani pas sampai khubah bin Arad, beberapa sohabat, mau cokoran. Tuhamah anselna, alikalkoranah, di tas. Kan balani, Umar. Coba itu diulang. Bareng diulang, Umar sadar, mahuwabi kalamil basar ini, pasti enggak kalamil basar ini, enggak iman deh. Karena paham ma'anselna. Padahal dia masih, masih Noah, masih kafir. Nah, yang lucu walid. Walid itu gendok, yang Bapak Khalid. Malah ini Khalid, sudah dipanggil 5 perang lah, ya rondok. Wung anaknya, diantar. Khalid bin Walid bin Mugiro. Ini itu, Noah Khalipol. Nah, Khalipol ini, Quran ini, ngendikan, dharni wa mankholak tuwakhida, waja'altu lahu malam, mamduda wa banina, syudha. Buat ini, misalnya ayat sedung kali. Walatu ti'kullah halafim, mahin, hammazim, masya'im, binamim, manna'il, lilkhairi mu'tadin, asim, utullim, ba'dadhalika, zanim. Itu wantun songo, wantun songo ini buat ini. Pokoknya jadi tafsir-tafsir songo, tapi orang tak hitung. Songo, nak-nak-nak betul songo gitu. Walatu ti'kullah halafim, mahin, hammazim, masya'im, binamim, manna'il lilkhairi, mu'tadin, asim, utullim, ba'dadhalika, zanim. Angkana dhalil. Pokoknya songo, ya? Muhammad, itu janut, orang yang tukang sumpah, halaf itu tukang sumpah. Kullah halafin, mahinin, orang itu hina. kullah halafimain, hammazim, masya'im, hammazim, tukang melecehkan orang lain. Masya'im yang sering berjalan dengan membawa, adu-adu, tukang fitnah. Masya'im, binamim. Manna'il lilkhairi, tukang menghalang-halangi, kebaikan. Mu'tadin, terus meliwati, ba'das. Adhimin banyak, macam Quran itu hebat. Wengifati weng, orang yang tukang sumpah, awaluha, wa'akhiru. Nah, cara faham, orang kitab kan, al-awal, as-sani, as-salis, al-roba, atau awaluha, as-saniha. Kalau Quran turut, walatutik, kula'halafim ma'hin ha'mmazim masya'im, binamim manna'il lilkhairi, mu'tadin as-sim'utullim, ba'da dhalikah, zanim. Nah, pas zanim itu terus singgung walit. Misah-misah deh. Tuara nih, buk itu tuara nih, buk itu ibu. Bu, Muhammad itu nyifati aku, sungguh itu benar kabih, aku ya faham. Banyan aku itu orang kurang ajar, aku itu tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu, itu benar kabih. kecuali sitok. Jadi, Muhammad itu nyifati aku, itu zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang-orang orang-orang bodoh nih, lucu kan? Padahal ini kafir. Jadi kafir, tapi belajar tafsir detailnya. Gue orang-orang bisa belajar itu. Gue orang-orang bisa. Ayo, siapa singapal ayat itu? Terus belajar se-tafsir ini. Siapa ini orang-orang jalan lain, kan? Orang-orang jimbrak, orang-orang. Oh, sama-orang itu. Diknya sudah faham. Zanim maknanya ngaku-ngaku. Zanim, tidak ingin, lain nasab. Diknya itu nasabnya akan-nakun. Padahal muhiroh itu membani maksum, suku kores terhormat. Saya ini turunan suku kores terhormat, Bu. Kok darahnya mau ngaku-ngaku? Angger jinan rangandani kalau tak paten, Ibu itu diancam. Bo'elu itu yang tak paten. Berkau sifat songo itu aku selalu faham, kecuali sito. Panjang tak aku nih, kesalahanku itu, walu itu. Kecuali sito. Tapi Muhammad tidak mengarah koroh, dia dengan Muhammad itu kurang mengarah koroh. Jadi wala tuti'kullah halafim mahin hammazim masya'im dinamim manna'illil khairi muatadin asim utullim ba'dadadzalika zanim. Akhir ibu itu ngaku, ini lucu. Bapakmu ku impoten. Itu cerita ku elek. Bapakmu ku impoten. Impoten, rakyat sang ngeloni aku. Aku ku, dunia ini ku, aku oke. Dunia ini Bapak sama aku yang nasab terhormat. Fahamak kanat nirro'iyamin nafsi. Akhirnya aku itu dipajangin tukang angon. Bapak ibu tuwe itu ya anak. Ya kuwe itu. Mulanya kuwe darah ni kura suduh nyek Qur'an, mau ngaku-ngaku. Fahabu katil karro'i Bapakmu, katukang angon ni kuwe. Kera ngajar Muhammad. Omongan kok kabe bener. Kera ngajar Muhammad. Omongan kok kabe bener. Lekur ane ras sekedar bener kan. Nau tegu ya enak. Nak wong biasa. Ngarang kebenaran kan nganggu prosa sing. Ya nganggu prosa. Misalnya ngomong bener kan. Walid itu pendusta. Walid itu. Nenek kan gampang. Iku enak ngomongnya. Ngedikani Qur'an tuh nganggih saja. Wala tuti' kullah halafim ma'in hamazim masya'im binamim manna'ilil khairi mu'tadin asim utulim badai lalikah zanim. Saya nganggu mengimkabih akhirnya mengimkabih. Mangis walik. Waduh. Jibulia ku ratu suku Qur'an. Mereka bapaknya wah. Impotent. Mereka kuwe ini boy. Bu. Kok iso aku darani wong kures mau sekedar akun-akun. Jika cerita ini banyak orang tak patah ini. Mereka ngarep. Ngaku mok. Cung bapakmu juga tapi apa. Impotent. Innin. Karena dia mau co'anin. Innin itu apa? Impotent. Iku Qur'an. Jadi wong kafir ini bisa paham. Merkombomo wong kafir gak paham. Allah gak nanti alasan nyalah na wong kafir gak iso angin-angin Qur'an. Bibi pas Qur'an turun iku khitope kadang wong kafir. Mujelas tuh kuliah yuhal kafirun. Laak budu. Mata budun. Kulillah dhinaka faru satu gulabuna. Rapal laku lebek sampean. Laku seorang nyontok naake. Kurang naake. Kuliah yuhal kafirun khitope sama. Wong kafir. Merkombomo berharap supaya is. Misalnya kul huwa wawahat pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan. Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah pengen ranam kau apa mat. Merkombomo mereka memikir Tuhan tuh. Ya pikiran mereka Tuhan tuh ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurunokul huwa wawahu ahad. Allahus. Terus wong kafir faham. Berarti hebat mat pengiraanem. Merkombomo bahannya enggak materi. Ya kan saya selamat. Pertama takutannya kurang ajar. Coba lah mat. Kalau kita ini biasa punya Tuhan. Kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita. Materinya dari apa? Amin dahabin. Amhajarin. Amfidotin. Kita kok dari emas. Atau dari perak. Atau dari batu. Sekali Nabi konrang nokul huwa wawahu ahad. Allahus somat lam yalit wa lam yulat wa lam yakullahu kufana. Gila kesengiman.